Kita beralih ke informasi lainnya. Sekolah dasar di Kota Malang, Jawa Timur dibuat heboh dengan adanya temuan buku kerja siswa yang mengandung kalimat tak pantas. Buku ini adalah hasil rancangan bersama guru-guru kelompok kerja Kepala Sekolah Sekota Malang. Publik kembali dikejutkan dengan kehadiran buku kerja siswa yang mengandung kalimat tak pantas. Buku yang diperuntukkan bagi mata pelajaran tematik ini berjudul Insan Bermartabat. Di halaman 34, penjelasan tentang jerih payah seorang ibu diimbuhi kalimat keharusan bekerja di bidang yang tak selayaknya tercantum dalam buku pelajaran. Salah satu sekolah yang mendapatkan jatah sekitar seratusan buku ini adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu Ahmad Yani. Menurut sekolah, buku ini belum sempat dibagikan. Namun pihak sekolah tidak akan menarik buku ini. Mereka hanya akan mengoreksi di bagian kalimat yang tidak pantas. Buku ini merupakan hasil rancangan bersama para guru dari kelompok kerja Kepala Sekolah Sekota Malang. Proyek pembuatan buku ini menggunakan dana pos untuk biaya percatakan. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.